Halo teman-teman semua, disini saya ada gambar garpu Nah, gambar garpu ini sudah saya masukkan ke dalam kertas seperti ini teman-teman ya Perhatikan baik-baik Nah, kemudian saya ambil gunting teman-teman Sebentar, ini dia guntingnya Nah, gunting ini fungsinya untuk menggunting gambarnya Perhatikan baik-baik, 1, 2, 3 Kita gunting sama-sama, 1, 2, 3 Wow, kita langsung gunting saja teman-teman Apa yang jadi pemirsa? Nah, ketika sudah kita gunting, coba kita langsung saja tarik 1, 2, 3 Wow, gambarnya tidak sobek teman-teman ya Tidak tergunting sama sekali Teman-teman penasaran? Simak videonya sampai habis Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman Oke, jadi pada video kali ini Saya akan berbagi trik sulap Yaitu adalah trik sulap cara sulap Kertas digunting tidak sobek teman-teman ya Yang sudah teman-teman lihat di awal video tadi Keren apa enggak? Kalau keren silahkan komentar di bawah ya teman-teman Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya teman-teman klik subscribe dulu di bawah Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru Dan trik-trik sulap menarik dari channel ini teman-teman ya Oke, terima kasih yang sudah subscribe Kita langsung aja ke tutorialnya Ini dia Oke teman-teman semua Jadi untuk tutorialnya adalah Yang pertama-tama kita harus siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu teman-teman Nah yang pertama adalah gambarnya ya Nah disini saya memakai gambar garpu ya teman-teman ya Gambar sendiri Bahan yang kedua adalah kertasnya teman-teman ya Kertas putih Disini saya pakai kertas HVS ya teman-teman Disini saya memakai kertas HVS Teman-teman bisa memakai kertas buku gambar Atau kertas yang lainnya teman-teman ya Yang ketiga kita harus memerlukan lem kertas ya Untuk yang keempat kita harus memerlukan gunting ya Kalau teman-teman sudah siapkan semuanya Kita langsung aja ke cara membuat gimmicknya Atau olat sulapnya teman-teman ya Ini dia Pertama-tama kita harus melipatnya teman-teman ya Melipat kertas HVSnya Nah seperti ini Oke sekitar segini kita lipat ya teman-teman Kemudian sisa yang atas ini kita lipat ke bawah Seperti ini Nah Kalau sudah kita lipat Kemudian kita kasih lem ya teman-teman Kita beri lem pada bagian yang atas ini ya teman-teman Kalau teman-teman pakai double tip Teman-teman langsung bisa aja teman-teman ya Ambil double tip sekitar segini Kemudian teman-teman tempelkan pada atasnya Nah kalau kita sudah beli lem Kita langsung aja lipat ke arah bawah ya Kita langsung aja lipat ke arah bawah seperti ini Nah Kita lipat saja Kalau sudah di beli lem Dan kita ratakan lemnya Kita langsung buka aja bagian tengahnya seperti ini teman-teman Nah kita buka Dan kemudian kita paskan sudut ini dan sudut bawah Seperti ini teman-teman ya Kemudian kita lipat ya teman-teman Nah Nah jadi untuk yang bagian di lem di bawah ya teman-teman ya Seperti ini Nah disini untuk ukuran gambar dan ukuran kertas fpsnya hampir sama ya teman-teman ya Nanti jadinya seperti ini Jadi kita harus kurangi panjangnya Kita langsung saja gunting Sepertinya masih kepanjangan Kita langsung kurangi lagi teman-teman ya Nah Kalau sudah seperti ini teman-teman Kita langsung aja buka kembali Kalau sudah kita kurangi panjangnya Kita langsung aja gunting pada bagian bawahnya ya Seperti ini teman-teman ya Tapi sampai tengah Seperti ini Seperti ini Kemudian kita buka Nah Jadi ini adalah gimmicknya Dan kalau sudah seperti ini Kita langsung aja masukkan gambarnya Kita masukkan seperti ini Nah Kalau sudah seperti ini Ini gimmicknya sudah jadi ya teman-teman Kalau dari belakang Cara bermainnya adalah Kita masukkan bagian belakang gunting ke sini Nah Bukan ke sini Kalau kita masukkan ke sini Otomatis nanti angka gunting adalah bagian Kertas fpsnya saja Nah Seperti ini ya teman-teman ya Nah Kita gunting sampai atas Untuk kertas gambar garpunya Tidak tergunting sama sekali Jadi itu adalah cara bermainnya teman-teman ya Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe juga teman-teman ya Supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru Dan trik-trik sulap menarik dari channel ini teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya Thanks for watching Thanks for watching Thanks for watching